Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Mr. Andre. Sehat semua kan? Kali ini kita akan meneruskan kisah Tang Wulin anak dari Dewa Azura, anak dari Pada Tan San. Kisah kali ini tentang Tang Wulin menerima tantangan dari Zen Hua seorang pandai besi dengan peringkat ilahi. Bagaikan ceritanya, Zen Hua sedikit mengernyit, asosiasi adalah tempat di mana pandai besi bertukar pengalaman mereka. Tentu saja, kita bisa mengadakan pertandingan persahabatan. Namun, kamu datang ke sini dengan keriuhan yang luar biasa. Dear Sir, itu tidak baik jika kita mengganggu yang lain di sini. Petik 2. Orang tua itu berbicara dengan suara yang dalam, aku hanya ingin melihat apakah asosiasi pandai besi hanya mencari ketenaran dan pujian. Mengapa? Sebagai Zen Hua sang pengrajin ilahi, apakah kamu takut? Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, dia menyebabkan kegemparan di sekelilingnya dengan beberapa orang bahkan mengutuknya. Zen Hua sangat dihormati di asosiasi pandai besi. Zen Hua mengangkat lengan, dan lobi langsung tenang. Bagaimana kamu ingin bersaing, Tuan? Ini adalah markas asosiasi pandai besi, jadi Zen Hua tidak punya pilihan ketika dia ditantang. Jika dia menolak tantangan itu, nama seluruh asosiasi pandai besi akan tercemar. Terlepas dari hasilnya, ia harus menerima tantangan itu, hal-hal lain di urutan kedua. Pria tua itu menunjuk ke arah gadis remaja di sebelahnya dan berkata, Ini muridku Lin Yuhan. Kami akan memiliki kompetisi penempaan yang adil, satu lawan satu. Selama ada pandai besi di bawah usia 20 yang bisa mengalahkannya, itu akan menjadi kerugian kita. Jika kita kalah, kita akan bergabung dengan asosiasi pandai besi. Petik 2. Zen Hua tersenyum. Apa yang terjadi jika kamu menang? Apa yang terjadi ketika kamu kalah? Petik 2. Orang tua itu menjawab dengan nada yang dalam, Jika kita menang, kita tidak memiliki keinginan lain selain dari Presiden Zen Hua yang mengakui kekalahan. Jika kami kalah, kami akan bergabung dengan asosiasi pandai besi dan mengikuti pesanan kamu. Petik 2. Ini tampaknya merupakan kompetisi yang adil. Jika mereka kalah, mereka akan tunduk. Jika mereka menang, mereka hanya ingin pengakuan kekalahan Zen Hua. Namun, lelaki tua itu licik. Apa yang dia maksud dengan mengikuti perintah? Itu terdengar sangat kabur dan sulit untuk didefinisikan. Juga, ia membuat pengakuan Zen Hua tentang kekalahan terdengar ringan tetapi sebagai pengrajin ilahi dari generasi ini, sebagai pandai besi top di bawah langit, dan sebagai Presiden Asosiasi Pandai Besi, pengakuan kekalahannya akan menandakan penerimaan oleh seluruh Asosiasi Pandai Besi, demikian juga. Ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi martabat Asosiasi Pandai Besi. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Pikiran yang lebih cerah di antara kerumunan memahami niat orang tua itu dan meneriakkan ketidakpuasan mereka. Semua orang, tenang, tolong, jawab Zen Hua dengan tenang dan lobi besar itu tenang dalam sekejap. Oke, aku terima. Jika kamu kalah, Tuan yang terhormat, aku tidak perlu kamu mengikuti perintah aku. Kami akan terus belajar dari satu sama lain di masa depan. Semua pandai besi adalah keluarga karena dunia penempaan tidak terkait dengan hal lain. Selama semua orang bekerja keras untuk mencapai puncak dunia tempa, segala sesuatu yang lain tidak signifikan. Petik 2. Zen Hua bermurah hati dalam pidatonya, tetapi ekspresi canggong yang memiliki perubahan yang halus. Tatapan mendalam yang dimilikinya yang terkunci pada Zen Hua berkedip. Siapkan dua meja tempa, Zen Hua memerintahkan pekerjanya. Iya, Tuan Presiden. Mempersiapkan meja penempaan adalah salah satu hal termudah di Asosiasi Pandai Besi. Dalam waktu singkat, dua meja tempa sudah disiapkan di tengah lobi. Berdoa lah, siapa yang akan bersaing dari sisi Presiden Zen Hua, tanya canggong yang dengan suara berat. Zen Hua tersenyum datar. Wu Lin, kamu sudah bangun. Iya, Paman, Master. Tang Wu Lin perlahan maju. Dia berdiri diam di belakang mejanya dan segera dikenali banyak pandai besi begitu dia maju. Tang Wu Lin telah menjadi pusat perhatian selama beberapa waktu sebelum insiden ini. Ketika dia melihat Tang Wu Lin, Chang Gong Yan mengernyitkan alisnya. Remaja ini sepertinya tidak lebih tua dari Yuhan. Dia adalah jenius tak tertandingi abad ini. Mungkinkah ada jenius penempaan lain? Lin Yuhan berdiri di hadapan Tang Wu Lin. Ketika dia melihat remaja tampan yang seumuran dengannya, dia juga sedikit terkejut. Seiring bertambahnya usia, pesona Tang Wu Lin perlahan mulai muncul. Mata besar, jernih, bersama dengan bulu mata panjang, hidung tinggi, dan wajah tampan. Dia bukan hanya tampan, tetapi juga memiliki karisma alami tentang dirinya yang memancarkan kepositifan dan kesegaran. Terhadap rekan, rekan wanitanya, ia secara alami menghasilkan daya tarik yang cukup kuat. Zen Hua bertanya kepada Chang Gong Yan, kakak Chang Gong, bagaimana kamu ingin memiliki kompetisi ini? Chang Gong Yan tampaknya sudah mengambil keputusan. Dia tidak peduli untuk memberi hormat dan berkata langsung, cara paling sederhana untuk menentukan kemampuan pandai besi adalah melalui penyempurnaan logam. Mari kita memiliki dua putaran, kami akan memilih logam untuk mereka sempurnakan di babak pertama, dan sisi kamu akan memilih logam untuk putaran kedua agar mereka sempurnakan. Kita akan melihat logam olahan siapa yang lebih baik setelah kedua putaran. Setiap orang di sini memiliki mata yang tajam, Presiden Zen Hua bahkan adalah pengrajin ilahi. Aku tidak berpikir itu akan terlalu sulit untuk menilai hasilnya. Petik 2 Baiklah, Zen Hua berkata tidak lebih dan segera menyetujui persyaratannya. Kemudian, dia mundur ke belakang dan mengosongkan pusat lobi. Sama seperti Chang Gong Yan memiliki kepercayaan pada muridnya, ia juga memiliki keyakinan penuh pada Tang Wulin. Dia tidak percaya bahwa rekan, rekan Tang Wulin bisa membuatnya lebih baik dalam menempa juga. Tang Wulin memandang ke arah Lin Yuhan di depannya dan memberi isyarat, Silakan pilih logam. Aku memilih Blu Kopetite, kata gadis remaja itu tanpa ragu. Ketika dia mendengar kata, kata, Blu Kopetite, tatapan Tang Wulin sedikit berkedip. Di antara logam langka, Blu Kopetite dianggap sebagai salah satu yang paling sulit dipalsukan. Itu memiliki struktur internal yang perlu dirawat terus-menerus selama proses pemurnian untuk mencegahnya berserakan. Sangat sulit untuk disempurnakan. Oke silahkan, agak cepat, dua blok identik Blu Kopetite ditempatkan di atas meja tempat. Chang Gong Yan dan Zhen Hua adalah profesional top dalam menempa. Mereka hanya perlu melihat sekilas untuk menentukan bahwa kedua balok logam langka ini memiliki kualitas yang sama. Lin Yu Han memandang Tang Wulin, dan dia membalas tatapannya dengan senyum tipis, mari kita mulai. Lin Yu Han mengangguk. Detik berikutnya, tatapannya menjadi fokus penuh perhatian. Matanya biru dan sekali dia memusatkan perhatiannya, mereka mulai bersinar seperti dua batu safir. Dia merentangkan tangannya ke samping, dan dua sinar cahaya berkedip ketika dua palu tempa langsung muncul di genggamannya. Sepasang palu tempa ini berkilauan dengan kilau kebiruan. Tentunya mereka terbuat dari Blu Kopetite. Mereka dihiasi dengan pola spiral yang indah dan jelas disempurnakan dengan baik. Juga, ia memiliki kehidupan sendiri dan mengeluarkan dengungan tidak jelas. Ini adalah palu Kopetite biru spirit forget. Jantung Tang Wulin terasa dingin, tampaknya lawannya ini tidak akan begitu mudah dikalahkan. Dia pasti memiliki beberapa kemampuan khusus baginya untuk dapat menggunakan Blu Kopetite Hammers itu. Kemudian, dia mengangkat tangannya dalam pola yang sama, menyebabkan dua sinar cahaya perak berkedip sebelum dua hammer perak roh ditempa berat muncul di tangannya. Canggong Yan terus mengawasi Tang Wulin. Pria muda ini pastilah sesuatu yang lain baginya untuk dikirim ke depan oleh pengrajin suci Zen Hua. Ketika dia melihat palu perak berat roh yang ditempa oleh Tang Wulin, dia segera menghela nafas lega. Heavy silver jauh kurang dalam kualitas jika dibandingkan dengan Blu Kopetite. Itu bukan logam langka dengan tingkat yang sama, dan menempa palu adalah alat yang paling penting bagi pandai besi. Ketika ada perbedaan dalam kualitas palu tempah yang digunakan, secara alami akan ada perbedaan dalam kualitas produk selama proses penempaan. Setelah mereka menyelesaikan proses kalsinasi, dua blok Blu Kopetite naik dari dalam meja tempah. Mereka memukul palu mereka hampir bersamaan, ke titik di mana gerakan mereka tampak selaras. Meskipun palu kiri mereka mengenai Blu Kopetite pada saat yang sama, keduanya menghasilkan efek yang berbeda. Ketika Tang Wulin yang tersisa, hammer perak berat Spirit Forget menabrak Blu Kopetite, itu mengeluarkan suara yang tajam, ding, 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 itu adalah efek stack hammers. Di sisi lain, ketika palu tempah Lin Yuhan menghantam Blu Kopetite, tidak ada suara yang terdengar. Alih, alih, logam itu tampak beriak. Hammer Kopetite Spirit Forget Blu sepertinya menjadi hidup ketika pola spiralnya berputar diam, diam. Tanda, tanda aliran begelombang pada blok Blu Kopetite yang telah dipukul oleh palu dan pola rumit pada logam mulai menunjukkan tanda, tanda itu disempurnakan. Ini juga efek khusus. Efek spesial The Spirit Forget Blu Kopetite Hammer adalah propagat. Ya, ia memiliki kemampuan untuk menyebarkan dan memberi makan logam yang dipukulnya. Ini adalah efek khusus eksklusif untuk Blu Kopetite. Efeknya mungkin tidak jelas ketika logam lain ditempa oleh palu ini, tetapi logam yang mereka tempah sekarang adalah Blu Kopetite dan propaganda memberikan hasil yang mengejutkan bahkan pada tampilan pertama kehebatannya. Bahkan Zen Hua mengerutkan kening ketika dia menyaksikan adegan ini, tampaknya pihak lain datang siap. Tang Wu Lin tidak melirik Lin Yu Han. Ketika dia mulai menempa, dia memasuki dunianya sendiri. Satu, satunya hal yang dia ingin lakukan adalah menunjukkan yang terbaik dan menempa logam dengan kemampuan terbaiknya. Dengan mewakili tuannya dalam kompetisi ini, ia mewakili seluruh asosiasi pandai besi, dia tidak harus kalah. Saat kedua pihak memulai proses penempaan, Tang Wu Lin melambaikan palu perak berat yang ditemparoh dengan kecepatan kilat. Setiap serangan membawa angin kencang. Kekuatan besar menciptakan ledakan hebat ketika heavy silver hammers dan Blu Kopetite melakukan kontak. Lobby tampaknya bergema dari suara, dan dengan penambahan stack hammers, satu, satunya deskripsi yang tepat untuk gaya penempaannya adalah megah. Di sisi lain, Lin Yu Han sangat kontras dengannya. Tang Wu Lin seperti hujan badai sedangkan Lin Yu Han berdiri seperti gunung yang tidak bergerak. Oke kita lanjutkan ke kisah berikutnya ya, yaitu mengenai battle pertemuan yang seimbang. Kali ini Tang Wu Lin bertemu lawan yang luar biasa kuat nih teman-teman. Dengan setiap serangan, palu akan berhenti di permukaan Blu Kopetite selama beberapa detik. Palu Kopetite Spirit Forget Blue miliknya tidak melambung. Ketika Blu Kopetite Hammers menghantam logam, sebuah klik akan terdengar dan tak lama kemudian, percikan listrik akan menyembur keluar dari palu dan memasuki Blu Kopetite. Ketika ini terjadi, struktur internal Blu Kopetite juga berubah dengan kecepatan kilat karena uratna di bagian dalamnya dengan cepat ditertibkan. Perbaikan kilat Atribut jiwa bela dirinya pasti terkait dengan halilintar. Zen Hua telah membuat keputusan itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, ia mengenakan ekspresi terkejut, terutama karena tindakan pemurnian logam dengan kilat jarang terlihat. Tidak hanya tindakan itu menimbulkan persyaratan tinggi pada jiwa bela diri, itu juga menuntut kekuatan kontrol yang luar biasa. Kekuatan spiritual gadis ini pasti sangat kuat atau dia tidak akan bisa mengendalikan halilintar ini dengan baik. Kedua pihak melanjutkan dengan penempaan mereka dengan Chang Gong Yan dan Zen Hua mengunci pandangan mereka pada murid yang lain. Bahkan Zen Hua tercengang, apalagi Chang Gong Yan. Dia tidak merasakan kekuatan jiwa yang datang dari Tang Wulin, yang berarti bahwa dia mengandalkan kekuatannya sendiri selama proses penempaan alih-alih kekuatan jiwanya. Meskipun mereka hanya palu perak berat, berat badan mereka bukanlah sesuatu yang ringan setelah mereka dipalsukan roh. Namun, mereka tampak seringan bulu di tangan anak muda ini. Suara palu yang mencolok mengungkapkan bahwa beratnya pasti lebih dari 15 ton. Dengan kecepatan yang melambai anak muda ini, dia pasti dilahirkan dengan kekuatan ilahi bawaan. Kekuatan ilahi bawaan tidak diragukan lagi atribut yang paling pas untuk pandai besi. Ini keuntungan yang hanya bisa dilahirkan dengan seseorang. Tak lama setelah mereka mulai, Chang Gong Yan juga memperhatikan bahwa meskipun Tang Wulin cepat dalam memukul palu, ia tidak ceroboh. Setiap pukulan dari palu dengan cerdik mengurai urat nadi blue copper Tite Ali, Ali mengondensasi atau menyentuhnya. Dia jelas sangat akrab dengan sifat, sifat logam. Dia tidak pernah mengira akan ada pandai besi muda di asosiasi pandai besi, dia pasti peringkat 4 setidaknya. Tidak heran Zen Hua begitu percaya diri. Bam! Dua balok blue copper Tite bersinar pada saat bersamaan. Hampir satu menit telah berlalu sejak mereka memulai proses penempaan tetapi mereka tampaknya telah menyelesaikan hundred refining logam secara bersamaan. Dua blok blue copper Tite berkedip, kedip dan pembuluh darahnya langsung sejajar, jelas menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki kualitas dasar dari logam olahan. Jelas, keduanya tidak akan berhenti menempa sekarang. Mata mereka terfokus dengan seksama, dan mereka tidak pernah sekalipun melirik lawan mereka saat mereka fokus penuh pada penempaan mereka. Tidak peduli seberapa sengit Tang Wu Lin mengayunkan palu, kecepatan Lin Yuhan tidak berubah. Ketika palu menghantam logam, kilat petir terus bertambah cerah. Ketika dia meningkatkan kekuatan jiwa yang dia masukkan ke dalam penempaannya, cincin jiwanya mulai muncul. Satu, dua, tiga, dan empat dering. Dia memiliki empat cincin jiwa dan semuanya berwarna ungu. Dia adalah leluhur jiwa dengan empat cincin. Gadis muda ini adalah leluhur jiwa berdering empat dengan semua cincin jiwanya pada tingkat seribu tahun. Dalam hal prestasinya sebagai guru jiwa, dia juga seorang jenius yang langka. Matanya terfokus dengan penuh perhatian, dan sepasang spirit forget blue copper T-T hammer seperti perpanjangan dari tubuhnya. Setiap kali palu menghantam logam, itu menyentak blue copper T-T dengan kilat. Ali, Ali menyakiti logam, petir dengan cerdik menyelaraskan struktur bagian dalamnya. Sisi Tang Wulin tampak jauh lebih liar. Sepasang spirit silver forget heavy silver hammers mengeluarkan serangkaian bunyi ledakan ketika blue copper T-T terus, menerus menyusut. Meskipun duo ini ditempa dengan cara yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, untuk menyempurnakan logam hingga potensi penuh. Ledakan. Boom. Dua sinar cahaya bersinar terang. Ribuan dimurnikan dengan semangat. Kualitas terbaik. Dua blok blue copper T-T bersinar terang dan kedua sinar cahaya melonjak setinggi lima kaki. Itu agak sulit dibedakan berdasarkan penglihatan saja, terutama karena sinar cahaya melonjak pada saat yang bersamaan. Tang Wulin dan Lin Yuhan akhirnya mengambil jeda sedikit dan tanpa sadar melihat ke arah lawan mereka. Ketika mereka melihat blue copper T-T lawan mereka bersinar dengan cahaya yang sama, shock terdaftar di wajah mereka. Itu jelas bahwa lawan mereka telah menunjukkan kemampuan yang mirip dengan mereka dalam proses penempaan. Namun, pertikaian mereka baru saja dimulai. Untuk dapat menantang generasi muda dari asosiasi pandai besi, batas Lin Yuhan jelas tidak hanya di ranah Tousan Refining. Secara alami, Tang Wulin juga jauh dari mencapai batasnya. Cahaya Tousan Refined hanya surut setelah beberapa detik berlalu. Dua kemudian melanjutkan penempaan mereka. Pasangan Lin Yuhan dari spirit forget blue copper T-T hammer saling memukul dan mengeluarkan dengungan ringan. Seketika, cahaya dari blue copper T-T sebelum dia berkedip, seolah, olah itu membalasnya. Zen Hua mengerutkan kening dan mengutuk diam, diam. Seolah, olah itu belum menjadi keuntungan untuk memalsukan blue copper T-T dengan spirit forget blue copper T-T hammer. Pasangan spirit forget blue copper T-T hammer harus memiliki efek propagate, kemampuan bawaan untuk memanggil sumber kehidupan dalam blue copper T-T. Jelas jauh lebih mudah baginya untuk menempa roh dibandingkan dengan Tang Wulin. Tingkat keberhasilan spirit forging tergantung pada berbagai aspek dan kualitas logam spirit forget juga bervariasi. Tang Wulin sedang berjuang keras. Di sisi Tang Wulin, penempaannya lurus dan sempit seperti panah. Dibandingkan dengan badai hebat yang dia bawa sebelumnya, penempaannya sepertinya melambat. Di bawah kakinya, tiga cincin jiwa ungu muncul. Ketika sampai pada penempaan roh, dia akan membutuhkan dukungan dari kekuatan jiwanya. Ketika dia melihat tiga cincinnya, senyum samar muncul di wajah Canggong Yan. Sampai batas tertentu, perbedaan basis kultifasi seseorang akan diterjemahkan ke dalam perbedaan kemampuan antara pandai besi. Tanpa dukungan yang cukup dari kekuatan jiwa mereka, mustahil bagi pandai besi untuk maju lebih jauh dalam menempa mereka. Proses penempaan mereka berdua berhasil memuaskan keinginan para penonton di sekitar mereka. Ini terutama berlaku untuk penempaan Tang Wulin. Itu didasarkan pada dasar yang kuat, seperti buku teks. Pikirannya benar, benar fokus, dan dengan setiap pukulan dari palu, dia mengeluarkan kehidupan Blu Koper Tite dan perlahan-lahan menanamkan jiwa ke dalamnya. Keduanya ditempa dengan kecepatan tetap, tetapi cahaya dari kedua blok Blu Koper Tite mulai menunjukkan perubahan yang berbeda. Spiral seragam muncul di setiap sisi Blu Koper Tite sebelum Lin Yuhan. Sepanjang proses penempaan, petir yang dia tanamkan ke dalamnya tidak hanya halus tetapi juga bergabung dengan logam. Ini membuat spiral terlihat seperti awan hujan dengan kilatan samar yang samar. Seolah, olah dunia yang penuh badai terkandung dalam blok Blu Koper Tite itu. Blu Koper Tite di sisi Tang Wulin memiliki pola yang sama cantiknya, tapi dia jelas tidak akan secepat Lin Yuhan. Bahkan jika dia bisa menyelesaikan spirit forging metal, dia pasti akan lebih lambat dari Lin Yuhan. Ini adalah perbedaan karena palu tempa dan metode mereka. Waktu berlalu dan segera, 30 menit telah berlalu sejak mereka memulai spirit forging. Palu Lin Yuhan tiba, tiba terayun ke atas sebelum mereka dengan lembut memukul ke bawah. Dalam sekejap, beberapa baut kilat yang setebal lengan keluar dari tubuhnya. Baut petir bergerak di sepanjang lengannya dan memasuki sepasang spirit Koper Tite Blue Hammers Forget sebelum mereka dipindahkan ke Blu Koper Tite. Blu Koper Tite bergetar hebat saat percikan kilat terbang. Cahaya biru yang dihasilkannya menyilaukan. Segera, logam itu hidup kembali dan cahaya berbentuk spiral muncul di sekitarnya. Gebrakan yang dalam terdengar tak lama setelah itu. Logam itu terisak. Itu telah diberikan kehidupan. Penempaan roh itu sukses. Lin Yuhan terus menyuntikkan petir ke dalam logam selama beberapa menit sebelum dia secara bertahap berhenti. Blu Koper Tite sekarang hanya sepertiga dari ukuran aslinya. Namun, itu berkilauan dengan cahaya kebiruan. Utas dalamnya sepenuhnya diaktifkan dan berputar secara ritmis. Percikan listrik juga dapat terlihat di bagian dalam logam. Ini bukan penempaan roh biasa, itu adalah penugasan roh penugasan atribut. Selain karakteristik khusus bawaannya, bongkahan Blu Koper Tite ini telah diilhami oleh atribut petir. Nilainya paling tidak tiga kali lebih tinggi daripada spirit forget Blu Koper Tite biasa. Bagi seorang gadis remaja berusia sekitar 15 atau 16 tahun untuk dapat mencapai prestasi seperti itu, itu tidak mengejutkan. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh pandai besi peringkat, lima biasa. Tang Wulin telah kalah dalam pertempuran. Pikiran yang sama ini muncul di benak hampir semua orang. Selain masalah lainnya, Tang Wulin bahkan belum menyelesaikan penempaan rohnya. Selain itu, seorang guru jiwa tiga cincin tidak akan pernah bisa berharap untuk menyelesaikan penempaan roh dalam keadaan biasa. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da, da, bye-bye.